Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel kak yok, channel kesayangan kita semua Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana caranya untuk mengatasi sebuah kegagalan Pada saat kita akan mengirimkan sebuah koin Dari akun toko kripto ke dalam akun exchange lainnya sobat ya Nah, seperti problem yang saya alami pada saat ini Nah, disini saya akan memberikan sebuah contoh kepada kalian Untuk mengirimkan sebuah saldo atau koin USDT saya Yang ada pada akun toko kripto akan saya kirim ke dalam akun hotbit saya Nah, disini bisa kalian perhatikan sobat ya Disini saya tidak bisa melakukan sebuah penarikan atau pengiriman koin USDT Dari akun toko kripto ke dalam akun hotbit saya Dia masih terblok sobat ya untuk tulisan penarikannya ini Jadi artinya disini kita tidak bisa melakukan sebuah penarikan atau pengiriman Nah, kenapa seperti itu? Padahal di waktu sebelumnya disini saya lancar-lancar saja sobat ya Untuk melakukan sebuah pengiriman dari akun toko kripto ke akun exchange lainnya Ya, mungkin toko kripto lagi sedang gangguan sobat ya Jadinya kita tidak bisa melakukan sebuah pengiriman ya Dari aplikasi toko kripto ke dalam exchange lainnya Oke, nah jadi untuk cara alternatifnya Silakan kalian log out ya Atau keluar terlebih dahulu dari aplikasi toko kripto kalian Oke, jadi setelah kalian keluar ya Silakan kalian buka atau login akun toko kripto kalian itu lewat web ya Nah, webnya itu adalah tokokripto.com Oke, nah setelah kalian login silakan kalian ulangi lagi caranya sobat ya Oke, kita pilih apa namanya pada bagian koin atau saldo Yang akan kita transfer ya ke dalam exchange lainnya Nah, disini saya akan mengirimkan 55 koin USDT saya Yang ada di dalam akun toko kripto akan saya kirim ke dalam akun hotbit Oke, langsung aja sobat ya Kita pilih pada bagian penarikan Nah, disini silakan kita pilih jaringannya Disini saya menggunakan BNB Smart Chain ya Atau Web20 Pastikan disini kalian sudah sesuai untuk memilih sebuah jaringan ya Jangan sampai tidak sesuai Oke, kita scroll ke bawah Nah, disini saya akan mempaste sebuah alamatnya sobat ya Alamat yang ada pada akun hotbit saya Nah, disini saya akan memasukkan sebuah jumlah USDT atau jumlah koin Yang akan saya kirimkan Nah, ini dia sobat ya 55 USDT Oke, jadi untuk langkah selanjutnya Kita bisa klik pada bagian kirim Nah, dia langsung bisa sobat ya Tadi kan dia tidak ada Apa namanya, tidak bisa untuk melakukan sebuah pengiriman ya Atau penarikan Karena dia lagi keblok ya Tulisannya itu dia berwarna abu-abu Ya, mungkin masih gangguan Oke Disini saya akan melakukan sebuah verifikasi terlebih dahulu sobat ya Sebentar, saya verifikasi dulu Oke sobat Setelah kita mendapatkan sebuah kode verifikasinya Selanjutnya kita bisa klik pada bagian konfirmasi Oke Permintaan penarikan dikirim sobat ya Jumlah koinnya sekian Dan untuk alamatnya sekian Ya Oke Jadi seperti itu sobat ya Bagaimana caranya untuk Cara alternatif Bagi kita untuk mengirimkan sebuah koin Dari akun toko kripto Kedalam akun hotbit Atau exchange yang akan kita kirim sobat ya Jadi kalau misalkan dari aplikasi itu tidak bisa ya Terblok bacaan penarikan atau pengirimannya Kita bisa mengakses melalui webnya sobat ya Dan cara ini sudah worth it saya lakukan sobat ya Nah ini dia Dan disini kita tinggal menunggu saja statusnya ini berhasil sobat ya Oke Jadi seperti itulah bagaimana untuk cara alternatifnya Oke sobat Dan saya rasa cukup sekian dulu ya untuk video kali ini Dan semoga saja video ini bisa bermanfaat buat kita semua Dan buat kalian disini Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan Silahkan kalian tulis saja komentar di bawah ini Dan untuk kurang lebihnya disini Saya mohon maaf dan saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!